Anda masih bersama saya Chris Antidis Putar Bandung Rema. Lampamirsa Paca ditutupnya akibat longsor dan masih adanya perbaikan jalan di kawasan Puncak Pas. Kini jalur puncak sudah bisa dilalui kendaraan kecil. Uji coba pembukaan jalur tersebut tidak berlaku untuk bus dan truk. Untuk sementara, bus dan truk harus melewati jalur alternatif jonggol dan sukabumi. Uji coba pembukaan jalur puncak pas tiloto Cianjur menuju Bogor, Jakarta, begitu pun arah sebaliknya, diberlakukan sejak Senin Siang. Namun uji coba pembukaan jalur ini hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 2 dan 4. Truk dan bus yang akan melintasi jalur puncak menuju Bogor, Jakarta, masih harus menggunakan jalur alternatif via jonggol dan sukabumi, karena masih ada perbaikan jalan akibat longsor di jalur puncak pas. Hal ini agar tidak mengganggu pengerjaan, terutama di puncak pas yang memakan badan jalan. Petugas harus mengatur lalu lintas secara bergantian saat kendaraan mengelintasi jalur ini. Hingga Kamis ini perbaikan badan jalan di puncak pas masih terus dilakukan. Tim dari Kementerian PUPR mulai memasang penahan longsor dan paku bumi di titik sepanjang 50 meter area longsor. Belum bisa dipastikan kapan perbaikan jalan akibat longsor di puncak pas selesai, agar semua jenis kendaraan dari arah Cianjur bisa melewati jalur ini menuju Bogor dan Jakarta. Eris Dewan, Bandung TV